Kita beralik informasi mancanegara pabirsa seorang pria yang diusir dari sebuah bar di Meksiko Utara tiba-tiba kesal dan membakar bar tersebut dengan bom Molotov. Akibat peristiwa itu, 11 pengunjung bar dinyatakan tewas. Sebelas orang tewas dalam dugaan serangan pembakaran sebuah bar di kota Luis Rio, Colorado, Meksiko Utara. Pihak berwenang mengatakan insiden itu terjadi setelah seorang pelanggan bar diusir petugas. Karena tidak terima dengan perbuatan petugas, ia pun membakar bar dengan bom Molotov. Dari 11 korban yang tewas, 7 di antaranya merupakan seorang pria dan 4 lainnya adalah wanita. Selain menawaskan korban jiwa, 6 orang pengunjung bar pun alami luka bakar serius. Petugas pemadam kebakaran yang mengetahui insiden ini pun berusaha memadamkan api yang membakar seluruh bangunan bar. Petugas tempat sempat kesulitan memadamkan api karena timbulnya percikan api yang bersumber dari aliran listri. Pihak berkhak呀, yang mengatakan api yang terputus Kira ser enfático, menyebut pelanggan se 그� establishing sound file Lo que tenemos acreditado es que es un agresor aislado, que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en otros sitios anteriores de los cuales también ya estamos realizando las indagaciones correspondientes. Aparentemente también fue sacado de otro lugar previamente para dirigirse a este sitio y donde cometió los hechos antes narrados. Pero reitero, categóricamente no está asociado a un cobro de piso y esto lo acreditamos con diferentes testimoniales que han señalado que esto fue motivado porque estaba ofendiendo y agrediendo a unas damas que se encontraban en dicho lugar. Polisi pun akhirnya berhasil menangkap pelaku pembakaran tak lama setelah kejadian. Saat ditangkap pelaku yang masih di bawah pengaruh minuman beralkohol itu pun langsung dibawa ke kantor polisi negara bagian Sonora.